Ada pun ulama sebagian mengatakan sejarah daripada khitan ini yang kuat adalah tentang Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim ketika sholat itu ditegur sama Allah lewat malaikat Tohir Nafsaka Sampai tiga kali Tohir Nafsaka Apa ini yang harus aku sucikan? Tohir Nafsaka Cuci-cuci sudah, wudhu sudah Tohir Nafsaka Bersihkanlah dirimu, bersihkanlah dirimu Akhirnya diutuslah malaikat Bicara sama Nabi Ibrahim Kamu ini suruh bersihkan sebelum sholat Lantus apa yang aku bersihkan? Saya sudah bersihkan semua Akhirnya apa? Adalah namanya kodum Al-kodum itu artinya kampak Maka kampak didatangkan di suruh nyunat itu Akhirnya yang disunat Nabi Ibrahim Yang menyunat adalah malaikat Assalamualaikum warahmatullahi Wa barakatuh Alhamdulillah 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 Semoga dengan Prosesi Acara Ataupun walimah yang diadakan oleh Bapak Yusran sekeluarga Bisa menjadi Wasilah Terkabulnya doa-doa Baik Untuk Ananda Andi Muhammad Fawil Semoga menjadi anak yang soleh Amin Jadi anak soleh Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Walimatul khitan Rahimahkumullah Di dalam Madhab syafi'iyah Khitan itu hukumnya Wajib Laki-laki wajib di khitan Atau di sunat Perempuan juga wajib di sunat Dalam madhab syafi'iyah Laki perempuan itu wajib di sunat Ada pun laki-laki Wajib di sunat Ini sepakat Ulama gak ada yang ikhtilaf Ataupun berbeda pendapat Tapi giliran wanita Ternyata juga di khitan Maka di dalam mazhab Kita pun itu berbeda pendapat Walaupun yang paling kuat Wajib di khitan Wajib di khitan juga Tapi ada juga pendapat yang menyatakan Wanita itu sunnah di khitan Lantas ada hadith yang tadi saya bacakan Al-khitan sunnatun lil rajuli Wa mukrimatun lil nisa'i Nabi pernah bersabda Khitan itu sunnah bagi laki-laki Maksudnya sunnah disini adalah fitrah Adalah agama Adalah sesuatu yang harus dianggap penting Dan suatu kemuliaan bagi perempuan Makanya hadith ini menjadi dalil Bagi imam malik Rahmatullah alaih Madhab maliki bahwa Laki-laki wajib di khitan Tapi perempuan Itu sunnah di khitan Jadi kita bermadhab juga sebenarnya ya Ya harus Prinsipal Dalam arti harus menjadi prinsip Tapi di beberapa kaedah Di beberapa amalan Memang kita tidak bisa mempertahankan Madhab kita Termasuk masalah khitan ini Ya kita harus menganggap bahwa Khitan adalah penting Adalah wajib bagi laki-laki Tapi adapun perempuan Ada opsional Mau ikuti yang wajib Mau ikuti yang sunnah Diperbolehkan Jadi bapak-bapak Ibu-ibu jamaah rahimah Lantas apakah sunnah itu di walimah Secara dalil hadith Quran tidak ada yang menyebutkan Bahwa khitan itu di walimahkan Hanya saja para ulama salaf memberikan suatu arahan Bahwa kalau laki-laki itu memang disunakan untuk idhar Menampakkan bahwa anak laki-lakinya itu di khitan Namanya juga supaya nampak Makanya diundang kita semua Kalau ngundang Tidak mungkin juga hanya beli nasi kuning Sembeleh itu kambing Beli daging sapi Makanya alhamdulillah Jamaah sekarang ini Sambil mendengarkan tausiyah Sambil enak-enak Apalagi bersandar Karena sudah menghabiskan beberapa Ons Daging Bahkan tadi ada Daging bebeknya juga Masya Allah Nah ada pun untuk khitan wanita Itu tidak sunnah alias Sunnahnya malah disembunyikan Ada pun tata cara khitannya bagaimana Itu rahasia pabrik Kalau mau tanya nanti di Belakang panggung Ulama hanya menyebutkan Kalau laki-laki itu Dihilangkan kulit helmnya Kalau perempuan cukup Dibeset sedikit saja Tidak boleh dibuang banyak-banyak Karena tujuannya berbeda Walaupun sama-sama disyariahkan Bapak Ibu Jamah Rahimah Maka di momen yang berbahagia ini Tidak panjang lebar Pribadi saya hanya akan menyampaikan Tentang bagaimana kita ini harus paham Bahwa ulama memberikan suatu arahan Khitan itu juga ada waktu-waktunya Ada dinamakan khitan Sunnah itu waktu wajib Ada dinamakan waktu sunnah Ada dinamakan waktu ikhtiar Waktu ikhtiar itu waktu normal Boleh milih kapan Waktu wajib kapan itu khitan Kalau anak itu sudah balik Mengapa? Karena ketika anak balik Ada kewajiban untuk sholat Ketika sholat Kata Nabi Tidak sah sholatnya seseorang Dalam keadaan tidak suci Sedangkan orang Kalau tidak dikhitan Maka kotoran-kotoran Yang keluar Ketika dia buang air Kecil Mohon maaf Ini kalau masih ada yang Makan Mohon maaf Maka dia Kotoran itu Akan tersisa Sehingga akan menjadi najis Karena dia tidak tuntas Tidak bisa bersih Kecuali memang dihilangkan itu kulit yang menutupi helmnya Makanya waktu ikhtiar itu wajib Kapan waktu yang wajib? Kalau anak sudah balik Kalau anak sudah balik Wajib itu dikhitan Ataupun ada orang mu'alaf Baru kenal Islam Baru masuk Islam Umurnya sudah 20 tahun Otomatis sudah balik Maka wajib dia itu berkhitan Kalau memang belum berkhitan Nabi sudah syariatkan Allah sudah syariatkan Ini sudah ratusan Bahkan ribuan tahun yang lalu Ternyata itu pak Orang Amerika Baru akhir-akhir ini Apa? Setiap bayi di Amerika Itu dianjurkan untuk berkhitan Kalau pengen dapat air susu ibu Kalau pengen dapat bantuan dari pemerintah Saya pernah mendengar Kalau tidak salah seperti itu Wajib bayinya dikhitan Sedangkan Islam sudah mengajarkan Jauh-jauh hari Sudah jauh-jauh tahun Bahkan Bahkan di Afrika juga Seperti itu juga Tapi di Afrika Bukan karena agama Di Afrika Karena tradisi Sehingga kita Di Afrika Perempuan itu Kitannya sampai dihabiskan Sedangkan kalau di dalam Agama kita Tidak boleh kalau wanita Sampai dihabiskan Itunya Pokoknya itunya Itunya kita harus paham Itunya Karena ini Ada anak kecil Jadi kita disensor Tidak lulus Uji KPAI nanti Makanya Islam mengajarkan Seperti itu Kapan wajibnya Kalau anak itu balik Wajib harus dikhitan Masalah pesta Sanggup Enggak Itu urusan nanti Karena yang wajib Hajib adalah khitan Kemudian Dalam hadhab kita Diterangkan juga Ulama memberikan penjelasan Waktu sunnah Kapan itu Sebelum balik Ini kapan Fadil dikhitan pak Berapa hari yang lalu Atau sudah lama Hari Jumat kemarin Masih sakit Masih Enggak sakit Pengen lagi besok Dkhitan Enggak juga Enggak sakit Karena Fadil ini Belum balik Ini berarti Waktu yang sunnah Karena saya rasa Kalau Fadil ini Mungkin belum balik Kelas berapa ini Fadil? Kelas berapa ini? Enam Oh masih kelas enam Bisa jadi sudah balik Bisa jadi belum Ya nanti diurus Bapaknya itu Balik atau tidaknya Kalau belum balik Ini waktu sunnah Karena bagi Fadil Sholat itu memang Harus dikerjakan Tapi sifat harusnya Hanya sekedar anjuran Karena belum balik Masih latihan Baru yang terakhir Khitan itu Waktu ikhtiar Waktu boleh kita milih Kapan itu? Baru lahir tiga hari Baru lahir tujuh hari Baru lahir empat puluh hari Atau tujuh tahun Anak-anak Jadi boleh saja Pak Saya pernah di Sumbawa Nusa Tenggara Barat Itu punya tradisi Kalau khitan itu Bayi baru lahir berapa hari Langsung di sunnah Tapi saya takjub itu Di Sumbawa itu Karena bayi dikidikitan Nggak ada yang kesakitan Nggak ada Nggak ada yang teriak Sakit Sakit Nggak ada Bayi Sumbawa hebat-hebat Baru tiga hari Tujuh hari Empat puluh hari lahir Di sunnah Nggak ada yang teriak-teriak Kesakit Kesakitan Karena memang belum bisa teriak Bisanya cuma nangis saja Maka itu waktu ikhtiari Silahkan Dipilih Kenapa kok sampai tujuh tahun Karena tujuh tahun ini adalah Perintah Allah lewat Sabda Nabi Yang mana Nabi Berikan perintah Bagi umatnya Siapa yang punya Anak usia tujuh tahun Perintahkanlah untuk Solat Sepuluh tahun Tidak mau Solat Maka dipukul Nabi Adam Nabi Adam dikabulkan Apa yang terbesit Dalam hati pikirannya Itu pun dikabulkan Oleh Allah Tapi gara-gara Digoda namanya Iblis dan syetan Yang awalnya Nabi Adam Dan Siti Hawa Itu tinggal di surga Akhirnya gara-gara Tergoda Dengan langkah syetan Diusir dari surga Gara-gara Satu kesalahannya Karena memang Syetan Iblis itu Sifat yang paling menonjol Itu apa-apa Ketika Allah Perintahkan Iblis Untuk menyembah Ataupun bersujud Bukan menyembah Bersujud kepada Nabi Adam Sujud penghormatan Tapi Iblis Syetan katakan Gak mau Kata syetan Iblis Kok saya suruh Sujud Siya Allah Kepada Adam Sedangkan aku ini Diciptakan dari api Adam dari tanah Secara logika itu Mulian Ataupun lebih berharga Lebih penting api Ketimbang tanah Ini analogi Metode kias syetan Makanya ulama juga Menyampaikan Tidak boleh kita Ini mengambil Metode kias Dalam hukum Islam itu Pak Metode istinbad Ataupun pengambilan Dalil itu ada empat Pertama Al-Quran Yang kedua As-Sunnah Ataupun hadith Yang ketika Ijema Kesepakatan alim ulama Yang keempat Baru kias Sehingga alim ulama Katakan Kalau sudah nyata-nyata Perintah Allah Itu tidak bisa Dijadikan kias Karena itu sudah ada Di Al-Quran Ada di Al-Hadith Begitu juga Adam Begitu juga Iblis dan syetan Dia pakai kias Dia Padahal sudah nyata-nyata Itu perintah Allah Kalau Allah sudah perintahkan Sujud engkau sama Adam Maka tidak boleh Dia pakai metode kias Tapi Iblis setan Pakai metode kias Apa? Loh Dia kan tanah Aku kan api Tanahku bakar Gosong Itu tidak boleh Makanya dalam kita juga Beragama Ulama-ulama itu juga Mengambil hukum Seperti itu Kalau sudah bisa Diselesaikan dengan Al-Quran Al-Hadith Dan Ijema Maka tidak boleh Larinya ke kias Karena kias itu apa? Menyamakan satu peristiwa Atau satu hukum Dengan peristiwa Yang pernah berlalu Di zaman Nabi Diambil itu Keputusan hukum Tapi tetap kias juga Adalah metode Pengambilan hukum Dalam Al-Quran Kalau tidak ada kias Oh kita zakat itu Tidak sah Pak Karena zakat fitrah itu Kalau aslinya Harus pakai Gandum Gandum Di hadis gandum Tidak ada itu beras Tapi kenapa Dia kok dibolehkan Zakat fitrah itu Di Indonesia Atau di mana Pakai beras Karena itu Metode kias Sama-sama Itu bahan makanan pokok Sama-sama Itu diperbolehkan Karena zakat wajib Makanya kita Diperbolehkan Itu pakai Beras Itu metode kias Jangan kan gitu Solat Jumat saja itu Pakai metode kias Pak Apa metode kias? Makanya bagi teman-teman Saudara-saudara Yang kalau Mau dengarkan khutbah Tidak solat dua rokaat Terlebih dahulu Tidak masalah Karena hukumnya sunah Tapi bagi yang menganggap Sebelum solat jumat itu Sunah dua rokaat Maka itu pun pakai Metode kias Dalam madab syafi'iyah Ulama berkata Bahwa solat jumat itu Ya sama dengan Solat duhur Maksudnya posisinya Jadi namanya Solat duhur itu Sebelumnya sunah Solat kobliyah Begitu juga Solat jumat berarti Sunah kob Sunah kob Kobliyah juga Tahiyat masjid Dua rokaat Kobliyah dua rokaat Boleh juga Karena pakai metode kias Loh kok bisa Seperti iya Makanya dalam Mazhab kita juga Diterangkan Jumat juga Itu pun boleh Dijamak Tapi gak boleh Diko Kosor Kosor dua Kosor satu Lucu jadinya Tapi di jama Sama Loh kok bisa Jumat juga Dijamak Dengan asar Karena Jumat juga Itu sama dengan Duhur Hanya saja Kalau Jumat Mau di jama Dengan asar Itu bisanya Cuma jama Takdim Bukan jama Takhir Gak boleh Solat jumatnya Kok di Waktu asar Itu gak boleh Itu berarti Tandanya apa Sama kedudukannya Dikiaskan Jangankan kok Solat jumat juga Apa itu Tayamum Itu saja pakai Metode kias Apanya tayamum Kias Pukulan Kedebu Nabi terangkan Pukulannya Berapa kali Tidak Ulama mulai Berbicara Madhab Syafi'iyah Madhab Hanafi'iyah Berkata Bahwa Pukulan Dua kali Satu pukulan Tanah Atau Kedebu Untuk wajah Satu pukulan Lagi Yang kedua Kalinya Untuk tangan Ini pun Dikiaskan Apa Dikiaskan Seperti Wudhu Wudhu Kalau mau Membasuh Muka Pakai Basuhan Yang baru Mau membasuh Tangan Pakai air Yang Baru Walaupun Nanti ada pendapat Tayamum Cukup satu Dengan Pukulan Saja Tapi Terserah Itu pembahasan Siapa Cari gurunya Tapi Itu pun Pakai Metode Kiyas Hatta Adhan Ketika Memasukkan Mayit Kedalam Kubur Itu pun Metode Kiyas Walaupun Dalam Madhab Syafi'iyah Juga Tidak Banyak Sepakat Itu Tapi Itu pun Dikiaskan Apa Kiyasnya Kiyas Kalau Anak Baru Lahir Itu Diadhani Sunnahnya Begitu Juga Ketika Orang Mati Karena Dia Itu Kan Baru Lahir Ke Ikut pendapat Yang Enggak Perlulah Seperti Itu Tapi Kalau Mau Ya Silahkan Ada Juga Ulama Yang Berpendapat Seperti Itu Tapi Jauh Jauh Dijadikan Perdebatan Jangankan Itu Soal Wanita Nifas Saja Tau Nifas Darah Keluar Setelah Melahirkan Itu pun Kiyas Juga Apa Ada Dalilnya Orang Nifas Tidak Boleh Baca Quran Apakah Ada Dalilnya Orang Nifas Tidak Boleh Solat Tidak Ada Yang Ada Orang Haid Tidak Boleh Baca Quran Tidak Boleh Berhubungan Suami Istri Tidak Boleh Solat Tidak Boleh Puasa Begitu Juga Wanita Nifas Setelah Melahirkan Dikiaskan Sama Kalau Peristiwanya Yang Keluar Juga Sama Itulah Kiyas Jangankan Itu Najis Saja Ada yang Pakai Metode Kiyas Di dalam Al-Quran Yang Sering Disebutkan Itu Mohon Maaf Itu Seputar Anjing Masalah Babi Itu Jarang Sekali Ada pun Penyebutan Tapi Hukum Air Liur Babi Mohon Maaf Itu Hukumnya Najis Mugholado Itu Tidak Ada Dalil Secara Sore Tidak Ada Dalil Secara Terang Tidak Ada Anjing Ada Penyebutan Babi Itu Karena Empat Perkara Itu Haram Dimakannya Tapi Kenapa Air Liur Babi Juga Dikatakan Najis Mugholado Dikiaskan Itu Dengan A N J N N Dok Makanya Kita Perlu Pahami Bagaimana Ternyata Prosesi Khitan Ini Mengajarkan Suatu Makna Yang Besar Dan Yang Terakhir Hikmah Ataupun Tujuan Ataupun Hasil Adanya Walimah Khitan Ini Tidak Hanya Sekedar Rame Rame Pak Yusron Tidak Hanya Sekedar Rame Rame Tapi Tidak Ini Yusron Punya Tanggungjawab Yang Besar Bahwa Sekarang Fadil Ini Harus Diperhatikan Betul Betul Wabil Khusus Tentang Masalah Solat Kalau Sebelumnya Pendidikan Pendidikan Umum Silahkan Kenalkan Nabi Kenalkan Syariat Kenalkan Ilmu Umum Boleh Tapi Ketika Sudah Dikritan Dan Itu Sudah Mau Masuk Masa Balik Pak Yusron Kemudian Ibunya Fadil Kemudian Kakek Neneknya Fadil Kemudian Paman Bibiknya Fadil Saudara Saudaranya Fadil Ataupun Keluarganya Punya Tanggungjawab Besar Ternyata Kita Sebagai Orang Islam Punya Kewajiban Yang Besar Yaitu Solat Karena Ketan Ini Berkaitan Dengan Solat Ujung Maka Fadil Juga Harus Menjaga Solat Mau Jadi Apapun Mau Jadi Polisi Mau Jadi Tentara Mau Jadi Pondok Tafis Cita-citanya Apa Jadi Apa Jadi Apa Cita-citanya Jadi Hafiz Katanya Berarti Harus Jaga Solat Maka Ini Yang Perlu Kita Tekankan Ternyata Hikmah Dari Walimah Ini Bahwa Ini Ada Syiar Islam Bahwa Ternyata Ketan Itu Berkaitan Dengan Solat Maka Pak Yusron Sekeluarga Sekarang Punya PR Yang Tambah Lebih Besar Lagi Ketika Fadil Tidak Solat Maka Fadil Harus Segera Solat Kalau Fadil Ketiduran Fadil Harus Dibangunkan Harus Solat Yang Wajib Lima Kali Subuh Duhur Asar Maghrib Isya Gak Boleh Ditinggalkan Itu Oleh Karena Itu Bapak Ibu Jamaah Rahim Allah Mungkin Itu Saja Yang Bisa Disampaikan Intinya Bagaimana Kita Mengenai Sejarah Ada Pun Sejarah Daripada Hitan Itu Tadi Akhirnya Nabi Adam Secara Ringkas Saya Selesaikan Nabi Adam Diusir Dari Surga Kemudian Nabi Adam Bertawab Ketika Tawab Ada Ulama Meriwayatkan Tawab Nabi Adam Mengatakan Ya Allah Terimalah Tawab Jika Engkau Terima Tawab Maka Aku Akan Potong Anggota Tuguh Eh Tidak Lama Kemudian Tawab Nabi Adam Diterima Oleh Allah Karena Perbuatan Yang Dulu Pernah Mengikuti Langkah Langkah Setan Yaitu Makan Buah Huldi Maka Diusir Kemudian Nazar Eh Ternyata Lupa Nabi Adam Ternyata Dulu Pernah Nazar Kalau Tawab Tawab Diterima Maka Aku Potong Anggota Tubuh Diingatkan Sama Malaikat Adam Adam Apa Ada Apa Malaikat Kamu Dulu Pernah Nazar Pernah Janji Kalau Kamu Taubatnya Diterima Oleh Allah Maka Engkau Akan Memotong Anggota Tubuh Mu Kalau Begitu Aku Akan Tunaikan Nazarku Kalau Dipotong Jari Enggak Elok Kalau Dipotong Kepala Mati Kalau Dipotong Kaki Enggak Bagus Bagaimana Ini Malaikat Maka Allah Subhanahu Wata'ala Wahyukan Ilhamkan Ternyata Yang Disuruh Motong Adalah Ujung Daripada Trompet Tahu Trompet Makanya Dipotong Itu Sebagai Penunaian Nazar Ada pun Ulama Sebagian Mengatakan Sejarah Daripada Khitan Ini Yang Kuat Adalah Tentang Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim Ketika Solat Itu Ditegur Sama Allah Lewat Malaikat Tohir Nafsaka Sampai Tiga Kali Tohir Nafsaka Apa Ini Yang Harus Aku Sucikan Tohir Nafsaka Cuci Sudah Wudhu Sudah Tohir Nafsaka Bersihkan Dirimu Bersihkan Dirimu Akhirnya Diutuslah Malaikat Bicara Sama Nabi Ibrahim Him Iya Kad Kalau Bahasanya Kita Him Iya Ada Pak Kamu Ini Suruh Bersihkan Sebelum Solat Lalu Apa Yang Aku Bersihkan Saya Sudah Bersih Semua Akhirnya Apa Adalah Namanya Kodum Al Kodum Artinya Kampak Maka Kampak Didatangkan Disuruh Nyunat Akhirnya Yang Disunat Nabi Ibrahim Yang Menyunat Adalah Malaikat Pakai Kampak Wahyu Itu Turun Ketika Nabi Ibrahim Usianya 80 Tahun Bayangkan 80 Tahun Disunat Itu Kulitnya Seperti Apa Kulitnya Seperti Apa Tapi Itu Syariat Maka Dari Seperti Itu Ini Termasuk Milata Ibrahim Termasuk Kita Walaupun Umatnya Nabi Muhammad Tapi Ada Beberapa Yang Kita Melestarikan Daripada Abul Ambiya Bapaknya Para Nabi Yaitu Nabi Ibrahim Salah Satunya Berkhitan Maka Khitan Sekali Lagi Hukumnya Wajib Karena Itu Menyangkut Masalah Kesucian Yang Ada Pada Anggota Tubuh Kita Dan Karena Segala Sesuatu Yang Suci Ada Kaitannya Dengan Sholat Kita Dan Sholat Kita Adalah Amal Yang Paling Baik Setelah Iman Menurut Para Nabi Dan Para Alim Ulama Oleh Karena Itu Barang Siapa Yang Mau Menjalankan Syariat Ini Dengan Tegas Dengan Luas Dengan Hiklas Maka Kan Menjadi Pahala Yang Berlipat Di Hadapan Allah Subhanahu Wa ta'ala Dan Sekali Lagi Semoga Khususnya Ananda Muhammad Andi Muhammad Fadil Bin Andi Muhammad Yusran Sekeluarga Juga Apa-apa Yang Diharapkan Untuk Ananda Fadil Ini Bisa Tercapai Dan Yang Paling Singkat Saya Mendoakan Semoga Fadil Menjadi Anak Soleh Anak Soleh Ini Sudah Mencakup Apa-apa Anak Soleh Itu Bisa Mencakup Berguna Bagi Manusia Berguna Bagi Bangsa Berguna Bagi Apa-apa Kenapa Soleh Artinya Bukan Baik Bukan Karena Baik Artinya Jayit Artinya Khoir Artinya Toyib Soleh Itu Bukan Baik Kalau Secara Bahasa Mentahnya Soleh Artinya Menyesuaikan Maka Jadilah Insan Yang Bisa Menyesuaikan Dimana Mana Boleh Jadi Solat Itu Baik Solat Sunnah Itu Baik Tapi Ketika Ada Tamu Kok Kita Masih Sibuk Dengan Solat Sunnah Itu Namanya Tidak Baik Itu Namanya Bukan Orang Soleh Kenapa Karena Ketika Ada Tamu Kewajiban Kita Memuliakan Memuliakan Tamu Assalamualaikum Saya Soleh Itu Pembaca Quran Saja Tapi Yang Tidak Paham Kondisinya Padahal Ketika Itu Pahala Yang Paling Besar Adalah Menjadi Soleh Dengan Menyesuaikan Kondisinya Makanya Solah Artinya Menyesuaikan Suluh Artinya Menyesuaikan Bagaimana Posisikan Diri Kita Ketika Kita Berada Dimanapun Karena Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Selalu Mengajarkan Kita Nabi Ketika Sama Orang Pendek Tidak Terlalu Tinggi Nabi Kepada Sampingnya Orang Tinggi Tidak Terlalu Pendek Tandanya Apa Nabi Menyesuaikan Dengan Masyarakat Setikar Dengan Niat Menegakkan Agamanya Allah Subhanahu Wata'ala Maka Sekali Lagi Harapannya Semoga Fadil Khususnya Menjadi Anak Yang Soleh Amin Allahumma Amin Ya Rabbil Alamin Demikianlah Yang Bisa Saya Sampaikan Bila Ada Kekurangannya Saya Mohon Maaf Ada Kelebihannya Dari Allah Subhanahu Wata'ala Dan Kepada Selanjutnya Doa Akan Dipimpin Oleh Syekh Kita Haji Hindra Zakaria B.A.M.A Al-Ustaz Al-Haj Semoga Apa Nanti Yang Diminta Kita Aminkan Kita Ikhlaskan Dan Semoga Itu Kembali Kepada Diri Kita Yang Mendoakan Amin Allahumma Rabbi Salli Wasallim Mubarik Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Al-Ali Wa Sahb Jamin Allahumma Ya Ghafir Zunub Ikfir Jami' Zunub 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 Walidayna Zunub Ikhwal Lathina Sabakuna Bil Iman Wakfir Lana Walima Shaykhina Walima Shaykhina Waliasat Zatina Waliasat Zat Zatina Waliman Alayna Hakk Min Jamin Muslimin Allahumma Rabbana Ya Qadiy Al-Hajat Ikdi Hajatina Wa Hajat Ikhwanina Min Al-Muslimin Al-Musliman Allahumma Ya Mayassir Al-Umur Yassir Umur Na Kullaha Allahumma Ya Qadiy Al-Hajat Ikdi Hajatina Wa Hajat Ikhwanina Min Al-Muslimin Al-Musliman Allahumma Ya Rahman Irhamna Warham Ummata Sayyidina Muhammad Allahumma Adkhilna Al-Jannata Bir Rahmatika Ya Arham Ar-Rahimin Allahumma Yassir Umuruna Bir Rahmatika Ya Ar-Rahimin Allahumma 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 Jalna Min Al-Mut Takina Fi Amrik Wa Min Al-Mut Takina Fi Sunnat Rasulik Allahumma Jalna Min Al-Sabirin Ala Jamil Masahib Wallah Allahumma Jalna Min Al-Mut Tathirin Wa Jalna Min Al-Tawwabin Wajalna Min Al-Awwabin Wajalna Min Al-Mukhli Sin Wajalna Min Al-Muhafidin Al-Salawati Al-Khamsi Fi Kuli Yawmi Wa Laylah Wa Min Muaddina Al-Zakah Allahumma Jalna Min Hum Ya Rahman Rahimin Allahumma Jalna Min Al-Agniyai Al-Jahidin Wa Min Al-Agniyai Al-Munfiqin Wa Min Al-Ulamai Al-Aminin Allahumma Nakhussu Khususun Auladina Andi Muhammad Fadil Allahumma Ya Allah Laka Alhamdu Wa Ilaikal Mujtaka Iyaka Na'bud Wa Iyaka Nasta'in Allahumma Rzuq Andi Muhammad Fadil Rizkun Halalan Tayyiban Mubarakan Fih Allahumma Ja'al Min Auladi Salihin Wa Ja'al Min Auladi Hufazat Al-Quran Wa Hamalat Al-Quran Wa Ja'al Min Ad-Dua Ilaika Da'id Du'ain Ilaika Yerham Ar-Rahimin Allahumma Ja'al Min Al-Hafizina Hadithi Wa Min Al-Hafizina Hadithi Rasulik Muhammad Sallallahu Sallam Allahumma Ftah Sudurahu Lil Islam Allahumma Ftah Kalubahum Lil Islam Allahumma Yassir Umurahu Lita'alimi Wa Ta'allum Allahumma Faqihu Fiddiin Wa Al-Lim Hu Ta'wil Allahumma Faqihu Fiddiin Wa Al-Lim Hu Ta'wil Allahumma Faqihu Fiddiin Wa Al-Lim Hu Ta'wil Allahumma Jal'hu Barran Li Walidaihi Wa Jal'hu Kurata Ayni Li Walidaihi Allahumma Jal Jami Hayati Al-Khayr Allahumma Barik Lahu Fih Hayati Wabarik Lahu Fih Amwal Wabarik Lahu Fih Aksab Wabarik Lahu Ma Fa'ala Yerham Ar-Rahimin Allahumma Laka Alhamdu Wa Ilayka Al-Khayru Kullu Allahumma Anzili Sakina Wal Baraka War Rahmah Li Walidaihi Andi Muhammad Yusran Wa Isma Allahumma Alif Baina Kulubah Huma Kama Al-Laf Baina Kulub Adam Wah Allahumma Alif Baina Kulubih Maka Al-Laf Baina Kulub Yusuf Wa Zulaikha Allahumma Alif Baina Kulubih Maka Al-Laf Baina Kulub Sayyidina Muhammad Wa Khali Wa Azwajihi Jami'ana Irham Ar-Rahimin Allahumma Ja'al Ahla Baitihi Waja'al Ahlahu Waja'al Jami'a Sahibi Hajah Min Su'adai Al-Makbulin Wala Taja'alhu Min Al-Ashkiyai Al-Mardudin Allahumma Warzukna Min Talil Al-Quran Warzukna Min Hafiz Al-Quran Warzukna Min Al-Ulamai Al-Amilin Allahumma Ja'alna Mimman Kar'al Al-Quran Ana Al-Layli Wa An-Nahar Wa Mimman Tal'al Al-Quran Muddata Mutadabbiran Yerham Ar-Rahimin Watafahuman Watashakuran Wa Munabbihan Bima Fihi Yerham Ar-Rahimin Allahumma Arzukna Kiratahu Watadabburahu Ana Allahumma La Taharimna Jami'i Ma Fa'al Allahumma La Taharimna Jami'i Ma Fa'al Allahumma Rabbana Aatina Fi Dunya Hasana Wa Fil Akhirati Hasana Tawwakina Azab An-Nar Wasallillah Humma Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Alihi Wa Sahbihi Ajma'in Allahumma Rabbana Ya Shafi Al-Marda I Shafi Mardana Wa Marda Al-Muslimin Allahumma Shafi Mardana Mardal Muslimin Allahumma Shafi Mardana Mardal Muslimin Allahumma La Shafi Illa Shifau Shifau La Yugadir Saqama Allahumma Rabbana Ijjalna Minal Muminin Likitabik Wa Minal Muminin Likawli Nabiyyik Muhammad Sallallahu Sallam Musaddiqun Bima Anzalta Ala Muhammad Wa Musaddiqun Bima Arshadaka Allahumma Arshadta Ala Muhammad Sallallahu Sallallahu Alal Al-Mursalin Walhamdulillahi Rabbil Alamin Bi Barakat Al-Fatiha Wa Akhiru Da'wana Anil Hamdu Lillahi Rabbil Alamin Summa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Al-Fatiha